Ini teman-teman, kembangannya kalian kepada negara itu Rp130.000. Wow, semuanya. Dan nomor dua, perhasil debisa setelah nikah. Hebat prestasinya. Coba saya tanya ke kalian. Siapa di antara kalian yang bangun rumah di kampung? Wow, hebat ya. Kalian, teman-teman, adalah pembangun perumahan yang terbesar. Yang kita lain, yang hebatkan. Siapa yang menyekolahkan? Menyekolahkan adik, anak, dan lain-lain. Teman-teman ini penyedia biaya siswa. Siapa yang beli? Beli motor, dan lain-lain. Itu dealer motor ini laku gara-gara kaki. Siapa yang bantu keluarganya punya usaha? Usaha, usaha. Selepas ya. Yang teman-teman, saya datang ke tempat ini atas nama pribadi. Saya sudah thank you. Saya masih bantu Universitas Putra sebagai tanah sehat. Tapi saya bukan lagi arewan. Saya datang atas nama pribadi, bersama emisi saya. Sebagai ungkapan, terima kasih pada kalian. Karena kalian juga melakukan banyak hal yang besar. Karena saya ingin terima kasih. Dan saya juga ingin minta waktu sedikit ke kalian ya. Karena saya ingin juga pada hari ini menyatakan kepada kalian. Apa yang bisa saya sampai hari ini? Karena ada satu orang yang besar. Dibali setiap pria yang bahagia, pasti ada perempuan. Saya ingin terima kasih kepada Jenny. Karena dia melakukan banyak hal di hidup saya. Jadi ibu, bukan anak saya. Mensupportkan hidup saya. Dan mengatur perjalanan saya ke Hongkong. Baik. Teman-teman, namun saya tahu juga hidup kalian tidak mudah. Ini kementerian perempuan, ya. Kementerian perempuan, 5 tahun yang lalu, menulis begini. Ada tiga permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pekerjaan. Yang pertama, katanya, pengelolaan modal, remitan atau kiriman hasil bekerja di luar negeri yang cenderung dimanfaatkan untuk keperluan yang konsumsi. Artinya, saya paham beberapa teman-teman yang dimanfaatkan oleh keluarga kalian untuk hidup enak di sana. Betul nggak sih? Betul. Yang kedua, meningkatnya kasus-kasus keretakan hubungan rumah tangga seperti meningkatnya perselimpuhan, bahkan berhubung dengan meningkatnya perserian dan penerantaran. Betul. 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 Jadi sebenarnya, menurut saya, kalian harus bertindak sesuatu. Kalian juga punya hak untuk jadi bahagia. Betul kan? Betul. Nah, sekarang kalau ditanya, pulang kampung itu sebuah kan harus satu pilihan. Harus! Harus! Kalian minggu di sini terus pun satu kali diusir. Betul nggak? Bukan para kalian. Betul nggak? Kami cah, kita masak tua di sini. Itu lepura. Kamu berada di sini karena kalian yang butuhkan. Dan butuhkan? Betul. Betul kan? Betul. Nah, sekarang bagaimana kita memikirkan? Mulai dari begini. Ya, teman-teman, bahan yang saya belikan hari ini belum merasakan dikasih sebelumnya. Ini setelah 10 tahun memikirkan, ya, muncul bahan. Karena itu teman-teman boleh tanya ke saya. Kapan tadi mau makan, akan boleh. Anggap kita ngobrol. Saya juga berapa kali belum itu bisa jawab. Nggak apa-apa, nanti dikali-kali kita cari jawaban. Nah, teman-teman, mulai dari ujung akhir itu bagaimana? Suatu kali, kita akan menjadi super sedia. Umurnya 80. Bulan Desember lalu, teman-teman, ibu saya meningat. Umurnya 85. Jadi, saya melihat proses seseorang menjadi tua, sakit, meninggal. Meniputi depan mata. Ya, saya melihat waktu dia menghapuskan nafas yang terakhir. Ya, kita anak-anak kubur. Teman-teman, teman-teman, kita sempat bilang terima kasih, ya, kita sempat minta maaf, kita doakan, ya. Nah, teman-teman, ibu saya punya usaha. Nah, usahanya dilanjutkan adik saya. Awalnya adik saya ini, ya, bikin tabungan. Jadi, sebagian penghasilannya, penghasilan dari bisnisnya mami saya, mami, itu ditaruh di tabungan tertentu untuk atau untuk sehatan dia. Hingga masuk rumah sakit sampai hari terakhirnya kita unus, jadi kremati. Semuanya berpunyi. Nah, saya rekotiin kita sekali lagi. Uangnya, semua maku. Nah, teman-teman, bisa enggak kita menolak masa itu? Ya, pasti. Kita yang bisa menolak. Iya, pasti. Ya, kita akan masuk ke sana. Coba, teman-teman. Ya, mana yang paling mengkhawatirkan Anda? A, tinggal dengan siapa? B, biaya dari mana? Dan C, kesehatan seperti apa? B. B. B, biaya sekamun B. Coba, ada yang A enggak? Enggak. Yang B, yang B? B. Semuanya takut. Iya, takut dengan biaya. Enggak, takut semuanya. Betul, betul, teman-teman. Betul, betul, betul. Ya, kami... Saya punya, kita ada anak dua, ya. Anak pertama di Jakarta. Anak kedua di Singapur. Di Singapur. Tapi kami juga berdua, kita bisa tinggal di Singapur. Anak kedua, ya, bisa juga pergi ke tempat lain. Jadi tinggal dengan siapa? Jadi teman-teman yang tinggal. Ya, ya. Kalau anaknya tiba-tiba pindah di daerah dingin, betul, kita siap untuk daerah dingin sudah tua. Betul, ya. Ada orang-orang dari Kanada, kalau pada musim dingin, pada pergi. Karena di musim dingin, lebih banyak orang tua yang meninggal. Betul, karena gak buat, ya. Ya, saya dengan istri, kita siapkan saja. Ya, salah satu hal yang kita pikirkan, kalau anak-anak jauh, kita sudah sangat tua, dan kita masuk ke rumah Jomho, kita jual rumah kita. Kita jual rumah kita, kita masuk ke rumah Jomho. Nah, pertanyaan tinggal dengan siapa juga pertanyaan buat kalian. Tidak, betul, ya. Kalian, bukti membiayai anak dan dan lainnya. Tapi suatu kali, betul, kan? Betul. Iya. Dia menikah. Dia juga mungkin mengatakan, aku waktunya perlu dibantu. Kapan giliran kita? Hahaha.